Jalur Gaza Utara Meski lebih dari 30 serangan dilancarkan oleh Israel, namun secara pasti pejuang Palestina berhasil mempertahankan kekuatan mereka. Hal ini juga membantah klaim Israel bahwa sebagian pasukan perlawanan hanya tersisa di Rafah dan di selatan Gaza. Hamas berhasil melancarkan taktik cerdik dengan memancing pasukan Israel kembali ke jalur Gaza Utara. Hamas juga menggagalkan maksud pasukan Israel yang ingin menyelesaikan operasi mereka. Brigadal Qasam kembali menargetkan 23 kendaraan tentara Israel. Di antaranya adalah 13 tank, 4 pengangkut pasukan, 30 dozer, dan 3 kendaraan militer. Pejuang Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di tiga sumbu, yakni timur kota Rafah di selatan jalur Gaza, timur kem pengungsi Jabalia di utara jalur Gaza, dan lingkungan Al-Zeytun di kota Gaza. Hamas juga menargetkan 3 pengangkut, pasukan, dan bulldozer militer D-9 dengan rudal aliasin 105 dan bahan peledak. Brigadal Qasam militer jihad Islam Palestina mengatakan bahwa mereka mengebom tentara dan kendaraan Israel yang menembus timur George Street dengan mortir kaliber 60 dan menghancurkan militer musuh dengan serangan rudal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.